Halo Sofena Lover, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Inilah wajah Alvin Andria, pelaku penikam Syekh Ali Jaber di Lampung. Dilansir dari seputar tangsel.com Pelaku penikaman terhadap Syekh Ali Jaber sudah berada di Mapol Resta Bandar Lampung, Minggu 13 September 2020 malam. Pelaku diketahui bernama Alvin Andria, pemuda berusia 24 tahun. Pelaku di gelandang ke Mapol Resta Bandar Lampung dengan pengawalan ketat dan tangan di Borgol. Di dalam video yang viral, tampak pelaku penyerang Syekh Ali Jaber yang sedang berada di atas panggung. Namun, pihak Pol Resta Bandar Lampung belum bersedia memberikan keterangan kepada awal media tentang motif tersebut. Sementara itu, melalui channel Youtube Syekh Ali Jaber mengungkapkan hal ini adalah pengalaman baru wajinya. Selama ini, 12 tahun di Indonesia menjaga persatuan kebersamaan damai sejahtera Ujar Syekh Ali Jaber. Saat saya hadir dalam acara di Bandar Lampung, sudah ditandirkan ada orang datang dan diselamatkan saya dari kematian tambahnya. Menurutnya, Allah menyelamatkan dirinya karena saat ini diserang, ia kebetulan mengangkat tangannya. Yang mengejutkan pula, ternyata pisau itu menancap dan sampai patah di lengan kanan Syekh Ali Jaber. Tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam Ujar Syekh Ali Jaber. Saya sendiri yang mencabutnya, imbunya. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, da'i ternama asal Madina Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pemuda saat mengisi pengajian di Masjid Falahuddin, Tamin, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Minggu 13 September 2020 sore. Video detik-detik penusukan Syekh Ali Jaber viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat da'i gondang tersebut sedang berbincang dengan dua anak perempuan di atas panggung. Tiba-tiba, pelaku dari sisi kanan panggung langsung naik dan dengan cepat merangsek ke arah Syekh Ali Jaber. Hadirin berteriak melihat aksi pelaku yang begitu cepat. Beruntung Syekh Ali Jaber menyadari kedatangan pelaku sehingga sempat menangkis dengan tangan kanannya. Akibat tangan tersebut, pisau menancap di lengan kanan pendakwa yang terkenal bersuara lebuh tersebut. Melihat ulama panitannya diserang, jemaah langsung menyerbu ke atas panggung dan meringkus pemuda tersebut. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sampai nolong, tulis juga dalam komentar aja.